Selamat menikmati, bersama dengan Benis TDD Pengkep itu menggelarasi terkait persoalan harga BPN yang berlambung tinggi dan kedua, adanya SK yang dikeluarkan Bupati No. 69 itu kemudian kami agak cacat karena tidak pro terhadap rakyat-rakyat yang kecil. Dan ketiga, kami juga minta agar bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Pengkep secara serius mengatasi persoalan kelangkaan BPN di Kepulauan yang sampai hari ini BPN yang bersubsidi di Kepulauan itu tidak ada, tidak ada sehingga masyarakat Kepulauan tidak merasakan yang namanya BPN bersubsidi. Dan bahkan sebelum kenaikan harga BPN, masyarakat Kepulauan itu kemudian sudah tidak merasakan yang namanya BPN yang bersubsidi karena harga yang melambungi, harga yang begitu besar yang sampai ke Kepulauan. Karena masyarakat Kepulauan yang dibangkan hongkos kapal sedangkan di dalam keputusan yang di SK itu kemudian sudah disebutkan bahwasannya untuk operasional, itu sudah dianggarkan di anggaran tahun 2022. Jadi langkah apa yang akan dianggarkan? Untuk itu kami meminta agar bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian bersama kami untuk menolak kenaikan harga BPN ke dua agar bagaimana kemudian DPRD Kabupaten Pengkep mendesak Bupati untuk membuatkan SK baru yang perlu terhadap rakyat untuk masyarakat Kepulauan itu. Atas nama siapa? Nama tak? Nama Suskadi. Suskadi sebagai? Sebagai penanggung jawab.